Turnamen sepak bola Camat Cup Rantau Rasal Tanjapim resmi dibuka. 18 klub dari 10 desa dan 1 kelurahan akan bertanding, mulai 2 Desember sampai dengan 15 Desember 2022. Kediatan ini diharapkan mampu memberikan hiburan kepada masyarakat, sekaligus menggali potensi bibit pemuda dalam dunia sepak bola. Sekretaris Daerah Tanjap Timur, Sapril bersama Ketua Karang Taruna Tanjap Timur, Bima Audia Pratama. Jumat sore 2 Desember 2022 menghadiri sekaligus membuka langsung turnamen sepak bola Camat Cup yang dilaksanakan di kecamatan Rantau Rasal. Kegiatan ini sendiri sangat dirindukan oleh masyarakat setempat. Sebab pasca pandemi COVID-19 yang menghantui sejak dua tahun terakhir, kegiatan keramaian apalagi dalam bentuk turnamen antardesa yang dikelar kecamatan sempat ditiadakan. Namun syukurnya, tahun ini kembali bisa dikelar. Sekda Sapril dalam sambutannya mengatakan, guna mendukung pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Masyarakat dihimbau untuk tetap patuh dengan prokes yang ada dan tertib dalam menyaksikan pertandingan. Selain itu, menjunjung tinggi sportivitas antar pemain juga harus dijaga dan jangan ada perpecahan. Sehingga pelaksanaan turnamen benar-benar berjalan dengan baik. Dan ke depannya, kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan dengan skala lebih besar atau bisa mengundang tim dari kecamatan lain. Untuk pertandingan hari ini, bagaimana kegiatan-kegiatan lelaka, tentunya kita harus tetap menjunjung tinggi sportivitas agar pelaksanaan kegiatan ini dapat kita langsungkan, dapat kita laksanakan setiap tahun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Caman. Kalau pelaksanaan Caman Cup tahun ini sukses, tentunya tahun depan dapat kita laksanakan kembali. Sementara itu, Camat Rantau Rasau, Emyani, menjelaskan digelarnya turnamen sepak bola Camat Cup ini. Ditujukan untuk mengobati kerinduan masyarakat, sekaligus memberikan hiburan dari dunia olahraga. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan bisa menggali potensi bibit pemuda dalam dunia sepak bola, sekaligus memberikan hal positif untuk tetap kompak dalam suatu wilayah. Dalam turnamen ini, 18 klub yang berasal dari 10 desa dan satu kelurahan akan berlagak dalam pertandingan yang dilaksanakan, mulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan 15 Desember mendatang. Nah, tentunya juga dengan kehadiran Ketua Karang Turna Kabupaten Tanjung Nyambung Timur pada saat pembukaan ini, ini untuk memberikan motivasi kepada para pemuda untuk tetap semangat, tentunya juga berkarya, menunjukkan prestasi, menunjukkan intifikasi ke depan, terutama juga atas nama pemerintah. Camatan tentunya kami berharap dengan kehadiran Karang Turna Kabupaten ini, ini dapat mengerikan dikontribusi untuk giat pembangunan yang ada di Kecamatan Antara Asal maupun di Kabupaten Tanjung Nyambung Timur. Dari Tanjung Jabung Timur, Eric Baik TV Jambi melaporkan.